Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa ketika memberikan seorang bayi kepada orang lain untuk diadoksi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi? Sedangkan bayi tersebut masih membutuhkan asupan gisi yang cukup. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Abdul Somal. Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain. Maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Hidamata lah insan, kalau manusia mati, hadis riwayat muslim, ingkata'an putus amalnya, kecuali tiga, salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang salih, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh? Adopsi boleh dengan cukup tiga syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya, kalau anak angkat perempuan. Dengan ibu angkatnya, kalau anak angkat itu laki-laki. Tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya, saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia, hibah. Beri dia wasiat, tak lebih dari sepertiga total harta. Wa ta'awainu ala albirriya taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awainu ala al-ithmi wal-uduan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahumma'ala musuh. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Soma. Banyak pasangan hidup yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak, rela mengorbankan ratusan juta, agar keinginan mereka untuk memiliki anak bisa terwujud. Rejeki bukan hanya uang semata, anak juga merupakan rejeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan percayalah, setiap manusia sudah diatur rejekinya masing-masing. Demikianlah penjelasan singkat dari Ustadz Abdul Soma. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.